Bab 540, Lukisan Realistis Marci mau mengambil lukisan itu dari Devan. Tapi dia takut. Devan sekarang sedang mengamati lukisan itu dengan seksama. Devan baru kali ini menemukan lukisan dengan tingkat realisme sehebat ini. Ini lebih dari berbakat. Lukisan ini bahkan jauh lebih jelas dari gambar yang diambil dari kamera dengan resolusi tinggi. Melihat Devan yang memperhatikan lukisan itu dengan sangat teliti. Wajah Marci jadi makin memerah. Devan tidak sedang melihat Marci, tapi dia mengagumi keahlian pelukis yang luar biasa itu. Benar, itu saja. Mahakarya seperti ini pantas jadi bahan koleksi. Lagi pula, Marci itu pelayannya. Setelah Devan mengagumi lukisan itu, dia langsung memasukkannya ke dalam tas harta karunnya. Melihat yang dilakukan Devan, tubuh Marci langsung gemetar. Tuhannya menyimpan lukisan itu. Dia kira, Devan akan mengembalikannya setelah mengamatinya dengan seksama. Kenapa? Itu kan cuma lukisan, kamu tidak mau melepaskannya. Devan menoleh dan menatap Marci. Tidak, tidak, kalau Tuan suka, wajah Marci semakin merah. Saat ini, aku sedang diawasi oleh mata Devan. Dia merasa seakan dia ditatap saat telanjang. Bukankah sudah jelas? Lukisan itu terlihat sangat realistis dan nyata. Tidak beda dengan melihatnya secara langsung. Saat itulah, pintu kamar Marci terbuka dengan kencang. Muncul seorang wanita cantik. Diakon klan Sauron. Devan langsung mengenali orang itu dari bajunya. Devan langsung meluncur ke depan wanita itu. Dengan suara keras dari tangannya, Devan langsung menusuk perutnya. Dia sudah bilang akan mengambil semua ginjal orang klan Sauron. Dia pasti melakukannya. Meski wanita itu cantik, tetap saja. Alasan dia tidak melakukannya pada Marci adalah karena Marci itu budaknya. Buerta sangat kaget. Dia cuma masuk kamar teman baiknya, kenapa tiba-tiba ginjalnya diambil. Dia itu Master Trojan semu sempurna, itu pun sama saja. Tuhan, tolong ampuni dia. Tepat saat Devan mau mencabut ginjal di akon klan Sauron ini, Marci mengeluarkan suaranya. Marci, kamu itu budakku. Aku sudah berbaik hati tidak mengambil ginjalmu. Berani kamu menghalangiku mengambil milik orang lain. Kata Devan dengan tangan masih menggenggam ginjal muerta, dia bisa mencabutnya kapanpun. Muerta sama sekali tidak berani bergerak. Dia takut kalau bergerak, ginjal ini akan dicabut. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa seseorang datang dan mengambil ginjal orang begitu saja? Marci tahu kalau sangat mustahil menyelamatkan ginjal muerta dengan bujukannya. Setelah merasa ragu, dia berkata, guru, lukisan tadi, dia yang melukis. Oh, Devan jadi tertarik setelah mendengar hal itu. Gadis di depannya ini sangat cantik, tidak berlebihan juga menyebutnya menawan. Tak diduga, dia juga ahli melukis realisme. Selain itu, Devan juga suka realisme. Melihat reaksi Devan, Marci tahu kalau ginjal muerta bisa diselamatkan. Tapi, saat itu juga. Muerta mendadak menjerit. Devan mencabut ginjalnya. Muerta languseng menutupi perutnya yang berdarah dan menatap Devan dengan wajah ngeri. Pria itu terlihat menggenggam ginjalnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Marci pun bingung. Senyum masam pun langsung muncul di wajahnya. Sepertinya tuannya ini sangat kejam. Dia sama sekali tidak punya rasa belas kasihan. Untungnya, dia langsung menyerah saat itu. Kalau tidak, dia mungkin sudah kehilangan stau ginjila juga. Tapi, meski Devan mengambil ginjal muerta, dia tidak menghancurkannya. Dia berkata dengan dingin, ini adalah hutang klan Sauron padaku. Tapi, karena kamu sahabat buddhaku, aku akan memberimu hukuman yang ringan. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan kembali ginjal itu ke tubuh muerta. Sesaat kemudian, luka mengerikan di perut muerta langsung pulih. Ini membuat muerta berpikir dia sedang bermimpi. Marci, ada apa ini? Muerta kaget. Hei, ceritanya panjang. Nanti aku cerita klan, ngomong-ngomong. Bukankah kamu pergi ke pesta ulang tahun tetua? Apa sudah selesai? Marci mengalihkan topik pembicaraan. Hah, lupakan saja. Bukankah kamu sudah tahu yang direncanakan si orang tua Pugana itu? Dia memintaku melukisnya dengan gaya realis, kata muerta keheranan. Realis? Realis untuk siapa? Marci sedikit terkejut. Siapa lagi? Tentu dia. Wajah muerta terlihat jijik. Tapi orang itu adalah tetua, dan dia cuma seorang diakon. Dia tidak berani langsung menolak, jadi dia cari kesempatan untuk menyelinap pergi. Oh, ngomong-ngomong, Marci, aku memberimu lukisan realistik, tapi belum selesai, kembalikan dulu padaku, akan ku selesaikan. Muerta ini sepertinya punai hati yang besar, dia benar-benar lupa tentang dia yang diserang tadi dengan cepat, dan mulai khawatir soal lukisannya yang belum selesai. Ah, tidak, tidak perlu. Wajah cantik Marci seketika memerah. Kenapa tidak perlu? Tentu perlu, Marci, kamu tahu aku punya gangguan obsesif kompulsif kan, setiap lukisan yang aku gambar harus sempurna, jangan khawatir, aku sudah tahu bagian yang perlu diperbaiki, kamu tidak perlu buka baju. Muerta mengira Marci malu karena ada orang luar di ruang itu. Setelah mendengar perkataan Muerta, Devan kaget. Dia sudah mengamati lukisan realistik Marci tadi. Dia sadar ada yang tidak komplit tadi. Dia pikir memang sengaja tidak digambar. Dia tadi merasa sayang sekali. Tapi ternyata lukisannya belum selesai. Tidak usah, lukisannya, lukisannya hilang. Marci cuma bisa bilang seperti itu. Ah, Marci, aku melukisnya untukmu, dan kamu. Menghilangkannya, Muerta terlihat tidak senang. Uhuh, Devan pun terbatuk. Muerta berbalik. Lalau, aku melihat sebuah lukisan tertata rapi di atas meja. Bukankah itu lukisannya? Aku akan menyelesaikannya sekarang, kata Muerta dengan semangat. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan alat melukis dari cincin penyimpanannya. Dia sangat serius dalam melukis. Kalau saja pukna tidak mendadak memanggilnya, dia pasti sudah selesai. Dia pergi ke tempat Marci bukan cuma untuk menghindari pukna, tapi juga untuk menyelesaikan lukisannya yang belum selesai. Melihat ini, Marci memandang Devan dengan wajah memerah. Kenapa tuannya mengeluarkan lukisan itu? Dia benar-benar malu sekarang. Lukisan yang belum selesai itu membuat Marci merasa dirinya belum sepenuhnya telanjang, setidaknya di mata Devan. Sekarang Muerta sudah menyelesaikan lukisannya dan dia merasa benar-benar telanjang. Apalagi dilakukan di depan Devan. Muerta memang sangat suka melukis. Sejak awal, sudah seperti itu. Dia langsung terserap pada lukisannya. Sampai benar-benar lupa kalau Devan, seorang pria, ada di sana. Dia mulai menyelesaikan bagian terakhir dari kemaluannya. Butuh sekitar 10 menit. Saat itulah Muerta menyelesaikan bagian terakhir. Baik, dia meregangkan tubuhnya cukup lama, meski cuma melukis lebih dari 10 menit, dia sepertinya mengeluarkan banyak energi. Melihat kupu-kupu, kecil ekstra dan tampak hidup, Devan pun kagum. Muerta ini benar-benar luar biasa. Cuma dengan imajinasinya, dia bisa menggambar sesuatu yang begitu realistis. Bersambung. Beb 541. Pesta Meriah. Lukisan itu memang realistis. Ah, um, Marci, maaf, aku terlalu terbawa suasana tadi. Saat ini, Muerta akhirnya sadar kalau dia melakukan sebuah kesalahan yang besar. Kenapa dia melukisnya di depan seorang pria? Tidak masalah, lagi pula, aku memberikan lukisan itu padanya. Setelah semuanya selesai, Marci sudah pasrah dan memberikan lukisan itu pada Devan. Mungkin itu bisa menyenangkan Devan. Muerta melihat ke arah Marci, lalu kemudian ke Devan. Mulutnya terengangal lebar, dia mengerti. Apa ini masih Marci yang dia kenal? Padahal, Muerta bekerja sekuat tenaga dan dalam waktu yang lama supaya Marci mau dia gambar dengan gaya realis. Dia bahkan memberi Marci salah satu lukisannya, dan akhirnya Marci setuju. Dan sekarang Marci malah memberikan lukisan itu pada orang lain. Muerta langsung bereaksi. Kamu panggil dia apa? Tuan, tanya Muerta keheranan. Liya, dia itu tuanku, jawab Marci. Marci, kamu salah minum obat, ya? Muerta, bagaimana kalau kamu jadi pelayan Tuan Amor? Marci bicara seperti mau menarik sahabatnya itu ke dalam perangkap. Aku tidak mau. Muerta melihat ke arah Devan dan cemberut. Saat dia bertemu dengannya, Devan langsung mencabut ginjalnya. Ini termasuk mesum, kan? Dia tidak mau punya Tuan Mesu, M. Seketika, terdengar suara orang tua. Muerta, ayo jangan sembunyi, aku kamu pasti pergi ke tempat di akon Marci. Hari ini juga, kamu harus membuatkanku lukisan realis. Wajah Muerta langsung jadi jijik saat mendengar suara itu. Pukna di sini. Tak disangka, meski dia sudah menyelinap diam-diam, lelaki tua itu masih bisa menyusulnya. Set. Muerta memberi isyarat untuk diam pada Devan dan Marci. Karena tidak ada yang menjawab, Pukna langsung berjalan ke arah pintu. Hei hei, Muerta, aku tahu kamu di dalam, kalau kamu tidak buka pintunya, aku akan masuk satu, suara Pukna kembali terdengar. Pukna Sauron ini serain memakai statusnya sebagai tetua untuk melecehkan murid perempuan sekte. Banyak murid perempuan yang cuma bisa diam menahan kemarahan mereka. Cilid. Pukna mendorong terbuka pintu itu. Tapi, yang menarik perhatiannya bukanlah Muerta. Tapi seorang pria asing. Siapa? Sebelum kata, kamu, diucapkan. Devan sudah menyerang. Srek. Pukna langsung kehilangan satu ginjalnya. Ah, kamu, kamu mencabut ginjalku. Teriak Pukna marah. Kemudian, Satdia mau membalas Devan. Devan menendang Pukna. Melihat ini, mata Muerta seketika membelalap. Orang ini ganas sekali, ya. Pukna ini adalah master alam kuasa Trojan tahap akhir. Lebih tinggi satu alam besar ditambah beberapa alam kecil dari Muerta. Dan ginjalnya dicabut seperti itu. Melihat ginjal Pukna diambil, Muerta seketika merasa sangat bahagia. Sepertinya, dia tidak benar-benar membenci Devan sepenuhnya. Seseorang, cepatlah, seseorang sedang menyerang klan Sauron. Pukna pergi dan berteriak. Saat Pukna berteriak, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Siapa kamu, berani sekali kamu menerobos masuk ke klan Sauron. Seorang ketua alam kuasa Trojan tingkat menengah, memimpin sekelompok murid klan Sauron ke tempat marci. Mereka mengelilingi Devan. Devan tersenyum. Kemudian, dia langsung menyerang. Srek-srek. Devan mencabut ginjal mereka satu persatu. Lalu menghancurkannya. Termasuk milik tetua alam kuasa Trojan tingkat menengah. Mereka semua masing-masing kehilangan sebuah ginjal. Serangan ini tentu membuat orang-orang cemas. Tak lama kemudian, banyak murid klan Sauron tiba. Devan langsung memulai mode panen. Dia ambil ginjal mereka satu persatu. Segera, gelombang pertama yang terdiri dari seribu orang, langsung kehilangan sebuah ginjal mereka. Akhirnya beberapa tetua agung mendapat kabar dan langsung menghampiri ke tempat pertarungan. Di mana-mana selalu terlihat murid klan Sauron dengan perut yang berlubang. Tetua agung, tolong bantu kami. Murid klan Sauron yang diambil ginjalnya menangis. Tetua agung, tolong. Masih ada beberapa yang ginjalnya belum dicabut dan lari dengan panik. Saat tetua agung datang, mereka berpikir mereka terselamatkan. Tapi, Devan langsung menuju ke arahnya. Dan mengambil ginjalnya. Sial, berani sekali kamu, berani kamu mengambil ginjal orang-orang klan Sauron. Klan Sauron adalah satu-satunya yang boleh mengambil ginjal orang lain. Beberapa tetua bertubuh besar pun datang, Devan berani melakukan kejahatan ini, mereka pun jadi geram. Tetua agung dari klan Sauron sudah pasti mencapai alam Raga Trojan. Lima ada di tahap awal alam Raga Trojan, dua ada di tahap menengah alam Raga Ilahi. Ini klan Sauron. Sudah sewajarnya banyak master seperti itu di sini. Tapi bagi Devan, memang kenapa kalau alam Raga Trojan? Ambil saja ginjalnya. Berani kamu bertingkah sombong di hadapan tetua. Seorang tetua alam Raga Trojan tahap awal, mendengus dingin dan menyerang ke arah Devan. Devan sedikit tersenyum, tidak perlu repot-repot menghampirinya, dia sendiri yang datang. Srek! Tetua alam Raga Trojan tahap awal itu langsung ditusuk perutnya oleh Devan dan dicabut ginjalnya. Tidak mungkin, dia benar-benar menerobos pertahanan master Raga Trojan dengan tangan kosong. Kejadian itu mengejutkan banyak orang. Master Raga Trojan itu sudah menempat tubuh fisik sampai batasnya. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan ilahi apapun, tubuh mereka kebal, sekantulang mereka terbuat dari baja. Tapi di hadapan Devan, mereka seperti kertas. Srek! Ginjal seorang tetua alam Raga Trojan lain juga dicabut. Para murid yang melihat kejadian itu langsung merasa ngeri. Dari mana datangnya orang yang menakutkan ini? Bunuh dia! Master Raga Trojan yang ginjalnya diambil sangat marah. Tapi, kemana orang kurang ajar tadi pergi? Bahkan dua master Raga Trojan tahap menengah saling memandang untuk beberapa saat sambil menelan ludah mereka sendiri. Srek! Devan langsung mencabut ginjal master Raga Trojan tahap awal dengan tangan kosong. Sepertinya, lebih mudah mencabut ginjal mereka. Cepat, beritahu tetua dan ketua sekte. Kata tetua agung Riki Sauron dengan tegas. Ketua sekte dan tetua agung sedang berlatih. Sial! Devan keluar seperti harimau. Mencabut ginjal mereka satu persatu. Baik wanita atau pria, tua atau muda, diambil ginjal mereka. Inilah harga yang dibayar klan Sauron karena mengambil ginjalnya. Seketika, demi menyelamatkan ginjal mereka. Orang-orang klan Sauron kabur dengan panik. Bahkan tetua dan tetua agung. Mereka takut, kalau tidak cukup cepat, ginjal mereka akan diambil. Mungkin lebih baik kalau Devan mengambil yang lain. Tapi ginjal sangat penting. Tidak ada pejuang yang mau diburu. Marci, tutup formasi teleportasi dan buka formasi penyegel jabal. Kata Devan pada Marci. Tuan, aku tidak punya wawonang itu. Kata Marci dengan canggung. Dalam hati dia berpikir, tuannya ini sangat gila. Apa dia benar-benar berencana untuk mengambil ginjal semua orang-orang klan Sauron. Saat mereka mendengar Devan bilang untuk membuka formasi penyegel jabal. Para murid klan Sauron sangat ketakutan sampai mereka lari dengan panik. Devan langsung menyerang kedua tetua agung itu. Dengan kewenangan kalian, itu bisa, kan? Kami. Kalau tidak berhasil, jangan minta ginjal satunya. Sebelum mereka sempat berbicara, suara dingin Devan terdengar. Ya, ya, kedua tetua agung itu, langsung menutup gerbang gunung klan Sauron demi menyelamatkan ginjal mereka. Dengan begini, tak seorang pun di klan Sauron yang bisa pergi. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan formasi teleportasi. Selanjutnya adalah pesta Kinjal Meriah Devan. Bersambung.